Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, Jawa Timur menggelar pemungutan suara ulang di satu TPS untuk pemilihan gubernur Jawa Timur. Pemungutan suara ulang dilakukan setelah Bawaslu RI menemukan adanya dua warga yang bukan ber-KTP Kota Madiun dan tanpa surat pidapilih, ternyata ikut mencoblos salah satu paslon. Menurut Bawaslu, dua warga yang ber-KTP Surabaya dan Prabolinggo Igu itu tengah bekerja di Kota Madiun dan hanya terdaftar sebagai pemilih tambahan atau pemilih khusus. Berdasarkan temuan tersebut, Bawaslu Kota Madiun menyatakan adanya pelanggaran pasal 112 ayat 2 huruf E sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang. Pasca Kota Madiun dilanda banjir, puluhan tempat pemilihan suara di Kecamatan Madan Helvetia melakukan pecoblosan ulang dalam pemilihan Kepala Daerah Subut. Tercatat pemungutan suara susulan yakni Kecamatan Madan Maimun, Madan Deli, Madan Amplas, Madan Denai dan terbanyak di Madan Helvetia. Sedangkan pemungutan suara lanjutan dilakukan di Madan Labuhan, Madan Denai dan Madan Helvetia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download MetroTV X10 sekarang.